Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Kawan-kawan semua dimanapun anda berada Kali ini saya akan sedikit berbagi atau Berbagi cara Cara mengganti radiator dan isi airnya Ini radiatornya bocor teman-teman Radiatornya bocor Terus mau kita ganti yang baru Dan ini caranya untuk mengganti radiator dan airnya Nah begini teman-teman jadi saat waktu mau pasang radiator Atau mau mengganti radiator Pastikan posisi mesin dalam keadaan dingin ya teman-teman Karena kalau posisi mesin panas Kalau kita buka tutup ininya Pasti muncrap ya Karena di bawah ini mesinnya panas Nah terus airnya juga ikut panas Jadi kalau kita langsung buka dalam keadaan panas ini akan berbahaya Karena airnya bisa menjerat ke atas dan bisa mengenai kita Oke langkah pertama untuk Cara penggantian air Penggantian radiator Kita buka dulu Baut tab pembuang airnya Yang ada disini ya teman-teman Ini fixen disini Ini menggunakan baut telapak Oke teman-teman sebelumnya kita siapkan wadah dulu ya Kita buka Menggunakan baut telapak Tidak keluar kan ya Nah ini Kita buka dulu tutupnya Nanti dia keluar Aduh Aduh berat sekali teman-teman Alut Iya Kena Nah Mancur Ini tadinya motornya habis nabrak teman-teman Nah ini radiatornya penyok Nah Terus yang punya ini Beli yang second Nah tapi ternyata setelah saya pasang Radiatornya ini rembes Dan akhirnya kita beli baru Ini Akhirnya kita beli baru teman-teman 3C1 Atau fixen ini fixen lama Tapi fixen lama fixen baru Radiatornya sama ya teman-teman Kita beli online karena di tempat saya agak susah nyarinya Oke setelah kita buang airnya kita tutup kembali Ya biar gak lupa nanti saat ngisi airnya Kita tutup kembali langsung ininya Oke setelah itu kita buka selang-selangnya teman-teman Selang-selangnya kita buka Akhirnya kita buat Kita buka selang-selangnya teman-teman Nah ini untuk kipasnya kita lepas dulu Karena kita beli radiatornya Tidak dapat kipasnya ya teman-teman Oke teman-teman ini kipas sudah kita pasang Ini karet-karet yang sudah kita pasang Tinggal kita tancakan Lalu ini jogetnya di dalam sekali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita pasang-pasang ini dulu Terima kasih Oke teman-teman dan ini saatnya kita mengisi Airnya Nah saat mengisi airnya jangan lupa Mesin kita hidupkan teman-teman Karena airnya biar muter Biar bersirkulasi ya Terima kasih Terima kasih Kenapa mesinnya harus hidupkan Karena karena biar muter ya Airnya biar muter biar Kita isi semua dalamnya Kita gas-gas itu Belumbung-bulu belumbungnya biar itu Belumbungnya biar hilang karena itu angin ya teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 Ya, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah sekiranya sudah cukup, lalu nanti kita tutup ya. Nah, itu tadi masih ada gelombung dan berarti masih ada angin yang terperangkap di dalam. Oke, teman-teman, setelah dirasa cukup, kita tutup. Sampai di sini dulu, teman-teman, video dari saya dari kompor motor, cara nanti radiator dan cara isi pasang air radiator di Yamaha Vixen NVL, apa ini namanya ya, Vixen Jaguar. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, silakan subscribe, yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya dari Komar Motor. Semoga bermanfaat, sekian, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kukuh irang, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.